melaporkan adanya duga seperti yang disampaikan oleh Bang Sunan sebelumnya dapat kami sampaikan mengenai perkembangan dari laporan yang diajukan oleh pihak korban Alhamdulillah pada tanggal 9 September 2024 proses penyelidikan selama berbulan-bulan ini akhirnya naik ke dalam tahap penyidikan jadi kami sudah menerima SPDP yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan Alhamdulillah juga awalnya pada laporan itu kami melaporkan adanya dugaan 4 4 anak yang berhadapan dengan hukum tapi setelah melalui proses lidik proses pemeriksaan saksi-saksi kemudian bukti-bukti visum dan lain-lain di dalam SPDP yang kami terima ada pengembangan yang tadinya 4 anak yang berhadapan hukum menjadi 8 artinya ada bertambah 4 jadi ada 8 anak yang berhadapan dengan hukum yaitu yang pertama inisial KLS yang kedua inisial MRM yang ketiga inisial KWR yang keempat inisial DS yang kelima inisial JS yang keenam inisial MAF yang ketujuh inisial CGA dan yang terakhir yang kedelapan inisial JAW dan tidak menutup kemungkinan nantinya dalam proses sidik saat ini akan bertambah pihak-pihak yang terlibat mengingat dari sifat dari delik undang-undang pendangan hukum itu bukan hanya pelaku yang melakukan suatu tindak pidana itu tapi juga pihak-pihak dan orang-orang yang membiarkan tindak pidana tersebut dilakukan jadi kita lihat saja nanti perkembangannya di dalam proses penyidikan selanjutnya kemudian kami juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP pada tanggal 9 September 2024 dimana di dalam surat dalam SP2HP ini pada pokoknya adalah menjelaskan bahwa total seluruh saksi-saksi yang telah diperiksa di dalam proses apa namanya penyidikan itu ada 18 orang saksi jadi dari pihak sekolah dari pihak murid dan dokter pun sudah diperiksa gitu dan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik saat ini adalah salah satunya adalah visum et refertum dari rumah sakit pusat Pertamina kemudian tindak lanjutnya adalah dalam proses sidik ini penyidik akan memanggil kembali akan melakukan pemeriksaan dan menuangkannya dalam BAP kepada saksi-saksi yang sudah diperiksa dan tidak menutup kemikiran juga akan ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa jadi ini ada penambahan-penambahan bukti-bukti dan lainnya karena ini adalah sudah memasuki tahap penyidikan kemudian surat yang ketiga yang kami terima ini yang menarik bagi kami ada undangan restoratif justice undangan restoratif justice ini jika merujuk pada surat yang kami terima merujukannya adalah surat permohonan dari penasehat hukum anak-anak yang berhadapan dengan hukum jadi atas permintaan yang diajukan oleh penasehat hukum dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini mengajukan untuk diadakan suatu restoratif justice antara korban maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini gitu berdasarkan surat ini anak korban dan orang tua dari korban diundang oleh pihak Polres selaku fasilitator nantinya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 12 di ruang unit PPA Polres Jakarta Selatan gitu jadi itu yang kalau dari kami dari saya yang bisa saya sampaikan untuk